Sitangan SAKTI, Jilid 07. Hem, baiklah, kau perkenalkan diri dan katakan apa kehendakmu datang ke sini. Jika memang beralasan kami mau menerimanya, tapi kalau engkau hanya ingin mengacau, jangan salahkan kalau terpaksa kami akan membunuhmu setelah berkata demikian. Siang Kuan Kok kembali duduk di kursinya. Semua orang memandang dengan hati tegang kepada Yuhon yang kini berdiri seorang diri di atas panggung yang tadi dipergunakan untuk mengadu ilmu silat. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring, dia bocah iblis dari Tian Lipang itu. Semua orang menengok dan yang berteriak itu adalah Tosub Kek Lian Kau, Kui Tian Chu yang tadi dikalahkan Siang Kuan Eng dalam pertandingan. Dia sudah bangkit berdiri dari tempat duduknya dan menuding-nuding ke arah Yuhon. Kiranya Tosub Kek Lian Kau ini masih ingat kepada Yuhon yang kurang lebih tiga tahun yang lalu pernah dia jumpai di perkumpulan Tian Lipang, yaitu pada saat dia berkunjung ke sana bersama rekannya, Kuan Tian Chu. Belum juga gemas suara Kui Tian Chu hilang, terdengar seruan nyaring yang lain. Tosub Kek Lian Kau harap jangan menghina pemimpin kami. Saudara-saudara sekalian, perkenalkanlah, pemuda perkasa ini ialah pemimpin kami dari Tian Lipang yang telah menyerahkan kedudukan ketua kepada ketua kami yang sekarang. Semua orang menengok dan melihat bahwa yang berbicara itu adalah seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun. Laki-laki itu tidak peduli kepada semua orang, melainkan kini dari tempat duduknya menghadap ke arah Yuhon dan memberi hormat sambil berkata, Yotai Hiap, maafkan kelancangan saya. Saya Tio Chu dari Tian Lipang diutus ketua lau untuk mewakili Tian Lipang hadir di sini. Yuhon tidak mengenal orang itu, akan tetapi kini dia tahu bahwa Tio Chu itu tentulah seorang tokoh Tian Lipang, maka dia pun mengangguk dengan sikap yang angkuh. Siang keangguk memandang kepada Yuhon. Orang muda, harap cepat perkenalkan diri dan nyatakan apa kehendakmu di sini, katanya. Yuhon memandang keempat penjuru, lalu menghadap pihak cuan rumah dan berkata sambil membusungkan dada. Cui, Anda sekalian, dengarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Yuhon dan seperti dikatakan Paman Tio Chu dari Tian Lipang tadi, aku adalah seorang pimpinan Tian Lipang, tapi aku tidak mau memegang kedudukan ketua dan kuserahkan kepada Paman Lau Kang Hui. Aku lebih senang pergi merantau untuk melaksanakan tugasku yang teramat penting. Kalau Tosu Pek Lian Kau itu merasa tidak suka kepadaku, hal itu tidak aneh karena aku pernah melarang Tian Lipang untuk bekerja sama dengan Pek Lian Kau. Kurasa, Tian Lipang sama dengan Pao Beng Pai, yaitu sekelompok patrilat yang menentang penjajah mancu, bukan kelompok penjahat yang menggunakan kedok perjuangan untuk berbuat jahat. Aku sendiri pun bukan orang bersih, tapi aku pantang mengganggu rakyat jelata. Hendaknya Cui ketahui bahwa aku tidak mewakili siapapun, ayah ibuku sudah tiada. Ayahku bernama Yeo Jin dan ibuku tentu Cui sudah mengenalnya. Ia bernama Chong Siung Kwei, berjuluk BKwei. Terdengar seruan di sana-sini karena nama BKwei pernah menggemparkan seluruh dunia perselatan. BKwei, setan cantik, terkenal sebagai seorang tokoh yang aneh dan kejam. Hem, Johan, kami ingat bahwa BKwei dahulunya memang tokoh Kang Owi yang terkenal, murid Sam Kwei, tiga setan. Namun kemudian dia membalik dan bergabung dengan mereka yang menamakan diri para pendekar, memihak kepada orang manju teriak siang keankok dan terdengar banyak suara membenarkan. Itu hanya kabar bohong, siang kean pangcu, ketua siang kean. Aku sebagai anaknya yang lebih tahu. Ayahku tewas, ibuku juga tewas membunuh diri, semua itu gara-gara mereka yang menamakan diri pendekar-pendekar keluarga Pulau Es, keluarga Gun Pasir serta keluarga Lembah Naga. Aku mendendam kepada mereka, terutama aku benci sekali kepada bekas bibi guruku, adik seperguruan mendiang ibu yang bernama Kang Bilan berjuluk Siaw Kwei. Kang Bilan itulah yang telah memujuk sucinya, yaitu ibuku, untuk bergabung dengan mereka, dan Kang Bilan sendiri menjadi istri pendekar suling Naga Simhou. Aku hendak mengajak mereka yang menentang pemerintah Mamcu untuk tidak saja menentang pemerintah itu, juga untuk membasmi para antek Mamcu, terutama sekali Kang Bilan dan suaminya, Simhou. Yohon berbicara dengan semangat berapi-api, matanya mencorong seolah dia marah besar dan amat membenci nama-nama yang baru saja dia sebutkan. Inilah siasanya. Dia ingin melacak jejak penculik putri bibinya itu dengan cara mendekati orang-orang Kang Bilan dan bersikap seolah dia memusuhi suami istri yang kehilangan anaknya itu. Kembali suasana menjadi gaduh setelah dia berhenti bicara. Para tamu saling bicara sendiri dan karena sebagian besar di antara mereka adalah tokoh-tokoh Kang Bilan yang memang tidak suka kepada para pendekar dari tiga keluarga itu, maka kebanyakan di antara mereka setuju dengan pendapat Piyohan. Akan tetapi, ada pula yang terkejut mendengar hal itu dan di antara mereka adalah para wakil dari Siaulimpai, Butongpai, Kunlunpai dan Godipai. Juga pangeran Ciasan Dambiam terkejut sekali. Pemuda itu merupakan bahaya bagi kerajaan keluarga kakeknya. Justru kerajaan di bawah pimpinan kakeknya selalu ingin mendekati para pendekar dan para tokoh Kang Owo untuk memanfaatkan kekuatan mereka, namun pemuda ini malah menghasut. Dia sendiri pun tadinya selain hendak menambah pengetahuan, ingin pula menyelidiki sampai berapa jauhnya gerakan Pao Beng Pai yang kabarnya merupakan perkumpulan yang hendak menentang pemerintah mancu. Omi Tohut tiba-tiba terdengar suara halus dan seorang pendekar berkepala gundul yang usianya sudah 60 tahun maju menghadapi Johon. Dia adalah seorang di antara utusan Siaulimpai yang merasa penasaran sekali ketika mendengar bahwa Johon hendak membasmi keluarga Pulau Es, Gulun Pasir serta Lembah Naga. Orang muda, engkau masih begini muda, akan tetapi sungguh tinggi hati dan sombong. Bagaimana mungkin engkau akan menghadapi para pendekar sakti dari ketiga keluarga itu? Lagi pula, mereka adalah pendekar-pendekar sakti yang bertindak demi membela mereka yang tertindas dan menentang kejahatan, sama sekali bukan antek pemerintah. Pin Cheng, aku, peringatkan agar engkau berhati-hati kalau bicara. Kami adalah sahabat baik dari para pendekar itu. Sian Chai, apa yang dikatakan Loh Kiat Hoshio dari Siaulimpai memang benar sekali. Pemuda ini terlalu sombong dan lancang mulut. Kami dari Kunlun Pai juga merupakan sahabat para pendekar itu dan Pintu, aku, tidak suka mendengar ada orang menghina mereka. Mereka bukan antek pemerintah. Semua orang menengok dan yang bicara itu adalah seorang Tosu, pendeta Tosu, berusia 50 tahun lebih, yang tinggi kurus dan berjenggot panjang. Kalau orang muda Tosu tidak mau menghentikan bualannya, Pintu Chiang Tojin dari Kunlun Pai pasti tidak akan tinggal diam saja. Yohon menoleh pula kepada Tosu itu, kemudian dia tertawa bergelak. Hahaha, kiranya Loh Kiat Hoshio dari Siaulimpai dan Chiang Tojin dari Kunlun Pai membelah para pandakar itu. Mereka itu terang antek mancu, bahkan pendekar super sakti sendiri masih mempunyai hubungan keluarga dengan kerajaan mancu. Dia pun menikah dengan putri mancu. Pantas kalau jiwi, kalian berdua, membelah, karena bukankah selama ini kuil-kuil Siaulimpai dan Kunlun Pai menjadi makmur berkat bantuan pemerintah mancu? Sayang sekali, Siaulimpai dan Kunlun Pai yang besar itu pun kini menjadi kecil karena diperbudak orang-orang mancu. Keparat, betapa sombongnya engkau. Bayangan berkelebat dan Tosu Kunlun Pai itu sudah berada di depan Yohon, berjajar dengan Lokian Hoshio. Kalau Hoshio Siaulimpai itu memegang seuntai tasbih hitam yang matanya besar-besar, Tosu itu memegang sebatang tongkat berbentuk ular yang tingginya sepundak dan besarnya sepergelangan tangan. Melihat mereka berdua, Yohon sengaja tertawa lagi. Hahaha, kalian mawara. Jangan dikira aku takut menghadapi kalian berdua. Kalian boleh maju berdua untuk mengeroyok aku. Kalau aku kalah, aku tidak akan banyak mulut lagi dan akan pergi dari sini. Kalau kalian kalah, jangan kalian ribut mencampuri urusanku lagi. Dua orang pendeta itu terpancing kemarahan mereka karena Yohon sengaja menghina Siaulimpai dan Kunlun Pai. Mereka lupa bahwa tidaklah pantas bagi mereka dua orang tua yang berkedudukan tinggi mengeroyok seorang pemuda. Namun, kemarahan memang membutakan kesadaran dan mendengar tantangan itu, Hoshio dan Tosu itu semakin marah. Omi Tohut, bocah sombong ini agaknya perlu dibuat sadar dengan kekerasan, Tuhyeu kata Hoshio itu. Dia pun mendahului Tosu Kunlun Pai itu, menggerakkan tasbih di tangannya menyerang Yohon. Tosu itu pun menggerakkan tongkatnya dan memukulkannya ke arah tubuh Yohon, seperti seorang ayah yang sedang marah-marah dan hendak menghajar anaknya yang bandel. Yohon memang sengaja hendak memperlihatkan kepandayan untuk menarik perhatian, terutama sekali perhatian dari penculik putri dibinya, atau setidaknya yang tahu akan peristiwa itu, dan supaya dia dipercaya dan ditarik sebagai sekutu mereka. Maka, begitu menghadapi serangan dari kedua orang ahli silat kelas tinggi sebagai tokoh-tokoh partai persilatan besar, dia pun meloncat ke belakang, kemudian ketika kedua orang lawannya maju mengejar, dia pun mengerahkan tenaga yang didapat dari Bukek Hoat Keng dan mendorongkan kedua tangannya ke depan, menyambut mereka. Bukan main kagetnya kedua orang tua itu ketika tiba-tiba ada angin menyambar dari kedua tangan pemuda itu bagaikan badai. Mereka lantas berusaha menyambut dengan dorongan tangan kiri yang disertai pengerahan tenaga Sinkang. Pertemuan antara dua hawa pukulan yang amat dasyat terjadi dan akibatnya, kedua orang tua itu terdorong dan terjengkang roboh. Tentu saja kejadian ini membuat semua orang terkejut. Bahkan siang keankok sendiri terbelalak. Dia tahu betapa lihainya tokoh siau limpai dan tokoh kunlunpai itu, akan tetapi dalam segerakan saja mereka roboh oleh pukulan jarak jauh yang dasyat. Tiba-tiba terdengar suara lantang. Ah, tidak salah lagi. Dia adalah Sinti yang tai hiap yang pernah menggemparkan perbatasan barat. Semua orang menengok dan ternyata yang bicara itu adalah seorang laki-laki tua yang berjubah pendekta dan dia bukan lain adalah Hoa Chinzin, tokoh Godipai. Pinto telah mendengar bahwa pendekar tangan sakti yang tak pernah memperlihatkan mukanya itu bernama Yuhan, yang dulu pernah membantu para pendekta lama di Tibet meredakan pemerontakan. Kini semua orang memandang lagi kepada Yuhan dan mereka tertegun. Mereka sudah mendengar kebesaran nama Sinti yang tai hiap, pendekar tangan sakti, yang membuat gempar di daerah barat itu, seorang pendekar yang tidak pernah mau memperlihatkan mukanya sehingga hanya dikenal namanya saja. Juga Siang Kuan Kok sudah pernah mendengar nama Sinti yang tai hiap, maka kini dia memandang kepada Yuhan dengan penuh selidik. Sedangkan tokoh Kunlun Pai dan Xiaolin Pai tadi tertaksa mengakui kekalahan mereka dan mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Siang Kuan Kok kini maju menghampiri Yuhan. Saudara Yuhan, benarkah engkau ini yang berjulukan Sinti yang tai hiap? Tanya Ketua Pao Beng Pai itu. Yuhan menghadapi pria tinggi besar yang gagah perkasa itu. Memang benar, Pangcu. Akan tetapi orang terlalu membesarkannya. Aku bukanlah seorang pendekar seperti tiga keluarga besar itu. Aku hanya ingin menyadarkan orang-orang Kang Ou yang tersesat dan mengganggu rakyat, agar mereka itu tidak memusuhi rakyat melainkan memusuhi pemerintah Mancu dan antek-anteknya. Pernahkah Pangcu mendengar aku membunuh seorang Kang Ou seperti yang dilakukan para anggota tiga keluarga besar itu? Tidak, yang kumusuhi bukanlah orang-orang Kang Ou melainkan pemerintah Mancu bersama antek-anteknya. Karena itulah, maka aku sengaja datang untuk bekerja sama dengan orang-orang seperjuangan dan sehaluan. Banyak di antara para tamu, orang-orang Kang Ou yang sudah mendengarkan sepak terjang sinci yang tai hiap, menyambut ucapan itu dengan gembira. Hanya mereka yang merasa dekat dengan keluarga para pendekar Pulau Es, gun pasir dan lembah naga saja yang memandang dengan wajah muram. Pemuda itu sungguh merupakan bahaya bagi para pendekar, terutama mereka yang tidak menentang pemerintah Mancu. Sedangkan siang keangkuk justru merasa gembira bukan main. Inilah orang yang akan menjadi sekutu yang sangat berguna baginya. Yosicu, orang gagahyo, sudah lama kami mencari seorang sekutu yang baik dan agaknya engkau lah orangnya. Hayo, aku masih merasa penasaran jika tidak mengukur sendiri kekuatanmu, biarpun tadi engkau sudah memperlihatkan tenagamu yang dasyat. Kami akan suka sekali menjadi kawan seperjuanganmu, Sicu, tetapi lebih dahulu aku ingin menguji kekuatanmu. Bersediakah engkau? Hem, aku mendapatkan kehormatan besar sekali kalau Pangcu dari Pao Beng Pai sendiri suka memberi petunjuk kepada aku yang muda dan bodoh, kata Yohan. Nah, Pangcu, aku sudah siap. Bagus, aku pun hanya ingin mengukur tenagamu saja, Sicu, sambutlah doronganku ini. Setelah berkata demikian, ketua Pao Beng Pai itu menekuk kedua lututnya dengan kaki terpentang, lalu kedua lengannya melakukan dorongan lurus ke depan yang dimulai dari bawah pangkal lengan, kedua tangannya terbuka, jari-jari tangan sedikit ditekuk dan dari kedua telapak tangannya itu lalu menyambar hawa pukulan dasyat yang mengeluarkan bunyi berciup dan mengandung hawa dingin. Maklum bahwa dia menghadapi serangan pukulan jarak jauh yang amat dasyat dan berbahaya, Yohan juga cepat menekuk kedua lutut dan seperti tadi ketika menyerang dua orang pendeta, dia pun mengerahkan tenaga dari bukek Hoat Keng dan dari kedua telapak tangannya menyambar hawa pukulan yang tidak kalah hebatnya. Dua tenaga yang tidak nampak bertemu di antara mereka dan nampak tubuh mereka tergetar hebat. Yohan sengaja tidak menyerang, hanya mempertahankan ketika tenaga lawan mendorongnya, dan ketua Pao Beng Pai itu merasa betapa dorongannya bertemu dengan perisai yang kokoh kuat seperti batu karang. Dia kagum bukan main, kemudian mengerahkan seluruh tenaganya mendorong, sedangkan dari mulutnya terdengar suara menggereng. Yohan tetap mempertahankan. Biar tenaga lawan itu kuat sekali, jika dia menggunakan bukek Hoat Keng dan membalas menyerang, dia merasa yakin akan mampu mengatasi lawan. Namun bukan itu yang dikehendakinya. Maka, dia pun hanya mempertahankan dan walaupun kedua kakinya tetap memasang kuda-kuda, namun tubuhnya terdorong sehingga kedua kaki itu tergeser ke belakang sampai tiga kaki. Melihat hal ini, ketua Pao Beng Pai semakin kagum. Jarang ada tokoh persilatan mampu menahan dorongannya itu, dan melihat betapa pemuda itu tidak sampai mengangkat kakinya, tidak terjengkang melainkan hanya kedua kakinya tergeser ke belakang dalam keadaan kuda-kuda yang sama, hal ini saja membuktikan betapa kuatnya pemuda itu. Dia pun segera berseru, cukup dan keduanya menarik tenaga masing-masing. Siang keankok agak terengah karena tadi dia sudah mengerahkan seluruh tenaga. Yohon cepat membuat pernapasannya memburu agar jangan diketahui orang bahwa dia lebih kuat. Hebat! Engkau masih muda, tetapi sudah memiliki tenaga yang hebat, Sicu. Cukuplah, biar lain kali saja kita berlatih silat. Engkau cukup berharga untuk menjadi sekutu kami. Mario Sicu, silakan duduk di atas bersama kami. Dan engkau juga, Chia Sicu. Engkau pun sudah mampu menandingi putri kami, berarti engkau juga cukup berharga dan layak untuk duduk di tempat kehormatan dan semejadangan keluarga kami. Ketua itu girang bukan main bahwa di antara para tamunya terdapat dua orang pemuda seperti Chia Cheng San dan Yohon. Tinggal pilih saja salah satu di antara mereka untuk menjadi calon mantu. Keduanya sama tampannya dan sama gagahnya. Yohon tentu saja lebih kuat, akan tetapi Chia Cheng San lebih berwibawa dan terpelajar. Pesta pertemuan itu pun dimulai dengan meriah. Sebagai tamu-tamu kehormatan yang duduk di atas adalah tokoh besar dunia kengkau termasuk para tokoh Xiaolin Pai, Kunlun Pai, Gobi Pai dan Butong Pai. Akan tetapi mereka itu duduk di meja lainnya, sedangkan Yohon dan Chia Cheng San duduk semeja dengan Siang Kuan Kok, istrinya dan putrinya. Apabila sikap Chia Cheng San sopan santun dan sungkan seperti seorang pemuda yang diharuskan duduk semeja dengan nyonya dan nona rumah, Yohon menyesuaikan diri dengan perannya sebagai seorang merandalan kengkau. Ia acuh saja, bahkan bersikap agak dingin. Sikap seorang pemuda kengkau yang tinggi hati. Mula-mula Siang Kuan Eng juga kagum bukan main melihat kelihayan Yohon, apalagi nama besarnya sebagai pendekar tangan sakti. Akan tetapi karena sikapnya itu, maka perhatian gadis itu lebih banyak tertuju kepada Chia Cheng San yang bersikap ramah, manis dan pandai membawa diri. Bahkan ibunya pun lebih suka kepada Chia Cheng San daripada kepada Yohon. Karena mereka duduk semeja, mau tidak mau Yohon terpaksa berkenalan pula dengan Chia Cheng San. Ketua Pao Beng Pai sambil makan minum dan mendengarkan musik dan nyanyian, mencoba untuk mengorek keterangan tentang riwayat kedua orang pemuda yang menarik hati itu. Chia Cheng San menceritakan bahwa ia adalah seorang yatim piatu yang menerima harta warisan yang banyak dari mendiang orang tuanya yang hartawan di utara, dan sejak kecil ia suka mempelajari ilmu silat dari siapa saja sehingga tidak memiliki guru tertentu. Guru saya banyak sekali, tetapi bukan guru tetap. Ilmu silat apa saja saya pelajari, dan untuk itu saya telah menghamburkan hampir semua harta peninggalan ayah. Tentu saja dia berbohong. Yang tidak bohong adalah bahwa dia memang mempelajari ilmu-ilmu silatnya dari banyak guru, tanpa ada guru tetap. Sampai sekarang pun, saya merantau untuk menambah pengetahuan dan meluaskan pengalaman, tambahnya. Ketika ditanya, Yohon mengaku bahwa dia juga yatim piatu seperti telah diceritakannya tadi. Tentang ilmu silat, dia katakan bahwa dia mewarisi ilmu-ilmu ibunya, dan juga dia mempelajari ilmu silat dari para tokoh Tian Lipang di Bukit Naga. Tadinya, aku dipilih untuk menjadi ketua, akan tetapi karena aku tidak suka terikat, aku lalu menyerahkan kedudukan itu kepada Su Hengku, Lau Kang Hui, dia mengakhiri ceritanya. Siang Kuan Kuk memandang kagum. Jadi Lau Kang Hui adalah Su Hengmu. Pantas saja engkau lihai. Kami pernah mendapat kehormatan bertemu dengan dua orang tokoh Tian Lipang yang sakti, yaitu Ban Tok Moko dan Tian Te Tok Ong. Yohon mengangguk. Mereka adalah guru-guruku dan kini mereka sudah meninggal dunia. Mereka makan minum sambil bercakap-cakap dan tidak mengherankan kalau sebentar saja nampak keakraban antara Chia Cheng San dan Siang Kuan Eng. Kebetulan Chia Cheng San duduk di sebelah gadis itu, dan Siang Kuan Eng juga bukan seorang gadis pemalu, sehingga mereka pun bercakap-cakap membicarakan ilmu silat. Dari sikap dan pandang macu gadis itu, Yohon saja dapat mengerti bahwa gadis itu tertarik kepada Chia Cheng San yang tampan dan gagah. Apalagi orang tua gadis itu, mereka tentu saja lebih mengetahui. Selain mengenalkan diri, di dalam pesta perjamuan itu Pao Beng Pai juga menawarkan kerjasama dengan semua pihak yang menentang penjajah mancu, tidak peduli mereka itu dari golongan hitam atau putih, dari kelompok manapun. Untuk mengusir penjajah dari tanah air kita, satu-satunya ker adalah bersatu padu di antara seluruh golongan. Bila kita bersatu padu, kita akan menjadi kuat dan pemerintah penjajah pasti dapat kita tumbangkan demikian antara lain ketua Pao Beng Pai berkata kepada para tamunya. Pertemuan itu dibubarkan dengan kesan yang amat baik bagi para tamu. Pao Beng Pai mereka akui, bahkan kini semua orang tahu bahwa Pao Beng Pai dipimpin oleh keluarga yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Semua tamu lalu meninggalkan rumah besar di perkampungan Pao Beng Pai di Ban Kwe Iko, Lembah Selaksa Setan, itu. Kecuali Yohon dan Chia Cheng San. Dua orang pemuda ini menerima undangan khusus dari pihak pimpinan Pao Beng Pai untuk tinggal selama beberapa hari di situ dengan alasan supaya perkenalan semakin menjadi akrab. Tentu saja hal ini amat mengembirakan hati Yohon sebab dia memang ingin sekali memperoleh keterangan tentang penculik putri bibinya yang diharapkan dapat mendengar dari perkumpulan itu. Juga Chia Cheng San merasa girang. Ia melihat bahwa Pao Beng Pai merupakan bahaya besar bagi pemerintahan kakeknya, maka sebagai seorang pangeran, dia berkewajiban untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam agar dia memperoleh bahan untuk membuat pelaporan sehingga pemerintah dapat diselamatkan dan para pemberontak ini dapat dibasmi. Hanya ada sebuah hal yang membuat hati pangeran ini gelisah, yaitu siangko aneng. Dia merasa menyesal sekali, kenapa seorang gadis seperti itu menjadi putri kepala pemerontak. Dua orang pemuda itu masing-masing memperoleh sebuah kamar di bagian belakang, kamar yang cukup mewah. Dan biarpun mereka mendapatkan kamar sendiri, namun dua pemuda itu maklum bahwa diam-diam pihak keluarga cuan rumah selalu mengikuti gerak-gerik mereka. Beberapa orang selalu memasang netu kalau mereka berada di dalam kamar. Hal ini membuat keduanya berhati-hati dan tidak berani sembarangan bertindak. Juga mereka maklum bahwa betapapun ramahnya sikap keluarga cuan rumah, namun agaknya mereka masih belum percaya benar. Pada senjah hari itu, mereka duduk berdua saja di ruang depan. Johon dan siangko aneng kok. Sudah dua hari Johon tinggal di rumah keluarga siangko aneng kok dan dia mulai mengenal ketua itu sebagai seorang yang memiliki cita-cita besar, yaitu menumbangkan pemerintah mancu. Juga ketua itu mulai mengaku bahwa ia adalah keturunan keluarga kerajaan beng yang sudah dijatuhkan pasukan mancu 100 tahun lebih yang lalu. Ketua pao beng pai ini bercita-cita untuk membangun kembali kerajaan beng. Johon melihat kenyataan bahwa yang dinamakan perjuangan oleh siangko aneng kok ini pada hakikatnya tiada lain hanyalah suatu usaha balas dendam dan ambisi pribadi. Alangkah banyaknya orang yang menggunakan kedok perjuangan, demi bangsa, demi rakyat dan sebagainya, yang pada hakikatnya menyembunyikan kepentingan pribadi. Siangko aneng kok bukan berjuang melihat penderitaan rakyat, melainkan bercita-cita untuk merampas kembali kerajaan, dan tentu dia bercita-cita menjadi raja kalau dia berhasil membangun kembali kerajaan beng. Perjuangan itu baru asli kalau dilakukan oleh seluruh rakyat sebagai akibat penderitaan atau penindasan. Perjuangan yang mengutamakan rakyat tapi tanpa mengikut seratakan rakyat sendiri, masih diragukan kemurniannya. Siangko aneng kok tidak mengajak rakyat, melainkan memiliki anak buah sendiri, dan merangkul orang-orang dari dunia persilatan, baik golongan hitam maupun putih. Akan tetapi bagaimana dengan rakyat jelata? Benarkah mereka itu kini dalam keadaan tertindas? Yang dia tahu, biarpun Kaisar Tianlong seorang mancu, namun dia dikenal sebagai seorang kaisar yang bijaksana, yang membangun dan berusaha memakmurkan rakyat, bukan dengan jalan penindasan. Karena itu, nama kaisar itu harum di kalangan rakyat, bukan sebagai kaisar penindas. Johan setuju sekali jika pemerintah dipegang oleh bangsa sendiri, bukan oleh bangsa mancu. Akan tetapi, dia tidak setuju kalau untuk menumbangkan kekuasaan pemerintah penjajah itu diadakan pemberontakan-pemberontakan kecil di sana-sini yang bukan lain merupakan ambisi pribadi dari pemimpin-pemimpin kelompok yang tidak puas dan yang mencari kekuasaan bagi diri sendiri. Pemberontakan kecil semacam itu hanya akan menyungsarakan rakyat belaka. Seperti halnya yang sudah-sudah, gerombolan pemberontak itu selalu mengganggu rakyat pula. Seperti Pek Lian Pai, Pat Kua Pai, bahkan Tian Lipang juga pernah menyelowing. Kalau perkumpulan yang bertujuan menumbangkan penjajah itu dimasuki orang-orang dari golongan sesat, sudah pasti akan terseret ke dalam kejahatan dan mengganggu rakyat dengan dalih perjuangan. Dan dia tidak setuju sama sekali. Jika ada pemimpin sejati yang dapat membangkitkan rakyat untuk menentang penjajah, maka dia siap untuk berdiri di barisan terdepan. Akan tetapi karena kehadirannya di Pau Beng Pai bukan untuk urusan pemberontakan, melainkan dalam usahanya mencari jejak penculik putri bibinya, ia pun tak banyak membantah ketika mendengarkan ketua itu bicara penuh semangat tentang gerakannya. Nah, bagaimana pendapatmu, Yusicu? Setelah engkau mendengarkan semua cita-cita dan rencanaku, bersediakah engkau bekerja sama dengan kami, baik engkau pribadi maupun engkau sebagai pimpinan Tian Lipang? Kita akan berjuang bahu-membahu, menumbangkan penjajah dan kelak kita bersama pula yang akan memetik buahnya, kita yang akan menikmati hasilnya. Nah, mulai tersembul sedikit setan itu, pikir Yuhan, kita yang akan memetik buahnya, menikmati hasilnya. Jadi, apa yang dinamakan perjuangan itu hanya merupakan suatu care untuk dapat mendatangkan atau menghasilkan buah yang nantinya bisa dinikmati. Dia menahan diri untuk tidak mengucapkan suara hatinya yang ingin membantah dan mencela. Pangcu, ketua, airh, sesudah kita bergaul begini akrab sebagai tawan seperjuangan, engkau tak perlu lagi menggunakan sebutan yang asing itu. Sebut saja paman kepadaku, Yuhan. Hem, orang ini memang pandai memergunakan orang lain, pandai memanfaatkan tenaga orang lain dengan sikap yang amat menyenangkan. Terima kasih, paman siang keankok. Pengangkatan ketua di Tian Lipang sendiri aku tolak. Bukan karena aku tidak suka kedudukan, melainkan karena aku ingin bebas agar aku dapat melakukan balas dendam untuk kematian ayah ibuku. Mereka tewas karena dijerumuskan oleh setan cilik, siau KWI, Ken Bilang. Sebaiknya aku dalam keadaan bebas dan tidak terikat dalam usahaku membalas dendam ini. Dan setelah aku berhasil membunuh Ken Bilang beserta suaminya, mungkin saat itu barulah aku akan memimpin Tian Lipang dan aku akan bekerja sama denganmu. Siang keankok mengangguk-angguk, lalu dua matanya menatap tajam wajah pemuda itu. Yohan, demikian besarkah kebencianmu terhadap Ken Bilang dan si Muang? Yohan balas memandang, memperlihatkan rasa heran dan alisnya berkerut. Paman, kenapa Paman masih bertanya lagi? Kalau tidak karena olah Ken Bilang dan suaminya, dan seluruh anggota keluarga Pulau Es, Gurun Pasir, dan Lembah Naga, tentu sampai sekarang ibuku masih menjadi seorang tokoh KWI yang disegani. Hem, kalau saja aku bisa mendapatkan seorang teman yang dapat dipercaya dan yang mempunyai ilmu kepandayan yang bisa diandalkan, ingin sekali aku mengajaknya untuk mendatangi suami istri itu dan membunuh mereka. Ketua Pao Beng Pai itu tersenyum. Hehehe, Yohan, alangkah mudahnya engkau bicara. Mungkin kalau hanya Ken Bilang atau Siau KWI, aku atau engkau akan mampu menandinginya bahkan mengalahkannya. Akan tetapi si Muang? Dia adalah pendekar suling naga, dengan suling pedangnya yang terkenal di seluruh dunia dan sukar dicari bandingnya. Sungguh berbahaya sekali menghadapinya. Aku tidak takut, Paman. Sudah pernah aku berusaha menyerbu mereka, akan tetapi aku seorang diri tidak mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi, kalau saja aku dapat bertemu dengan seseorang yang ku cari-cari dan sampai sekarang sayang sekali belum ku temukan, bersama dia rasanya sanggup aku membasmi keluarga Sim itu. Kata Yohan penuh semangat. Hem, siapakah orang itu, Yohan? Namanya aku tidak tahu, Paman. Bahkan aku juga tidak tahu apakah dia pria ataukah wanita. Yang ku ketahui adalah bahwa dia pada 20 tahun yang lalu telah berhasil menculik puteri dari Sim Ho dan Ken Bilang itu. Apakah Paman mengetahui siapa penculik itu? Hem, apakah engkau datang ke sini sengaja hendak mencari penculik itu? Memang telah lama sekali aku mencarinya, Paman. Aku mengunjungi pertemuan yang Paman adakan untuk mencari tahu tentang penculik itu, dan juga untuk mencari teman sehaluan. Kenapa engkau mencari penculik itu? Karena, kalau dia sudah berani menculik puteri suami istri itu, berarti dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan juga sangat membenci mereka. Nah, dengan orang seperti itu, kalau aku dapat mengajaknya, kiranya aku akan mampu untuk membalas dendam. Apakah Paman mengetahui siapa orangnya dan di mana aku dapat bertemu dan bicara dengannya? Johon sengaja menahan diri dan tidak bertanya tentang anak yang diculik, seolah dia tidak peduli dan tidak tertarik tentang anak itu. Yang diperlukan adalah si penculik untuk diajak kerjasama. Ketua Pau Beng Pai menggeleng kepalanya. Tentang penculikan itu pun baru sekarang aku mendengar darimu, Johon. Bahkan aku pribadi tidak pernah mempunyai urusan langsung dengan Sim Ho dan Ken Bilang. Johon mengerutkan alisnya, kecewa. Kalau Paman tidak tahu, aku akan segera pergi dari sini untuk bertanya kepada tokoh-tokoh keng ou lainnya. Nanti dulu, Johon. Kau bilang bahwa jika engkau sudah berhasil menemukan penculik itu dan kau ajaknya menyerang musuh-musuhmu, engkau akan memimpin Tian Lipang dan bekerja sama dengan kami. Jika memang benar demikian, mungkin saja aku dapat membantumu. Anak buahku banyak, dan kami memiliki hubungan baik dengan dunia keng ou. Kalau ku sebar mereka untuk melakukan penyelidikan, kiraku dalam waktu beberapa hari saja aku bisa menemukan siapa penculik itu. Terima kasih, Paman. Sebetulnya aku pun sudah mempunyai pikiran seperti itu, tetapi mana berani aku membuat repot, Paman? Kalau Paman suka membantuku, sungguh aku merasa berterima kasih sekali dan aku pasti akan membalas budi itu dengan kerja sama. Baiklah, aku akan membantumu. Sekarang juga akan ku perintahkan para anak buah Pao Bengtai untuk mencari keterangan dan menyelidiki siapa adanya orang yang telah menculik anak dari pendekar suling naga. Engkau tunggu saja dan tinggal di sini untuk beberapa hari lagi sampai kita mendapatkan hasilnya. Nah, mari kita minum, Johan. Mereka kemudian minum arak, dan tak lama kemudian siang keangkuk memanggil para pembantunya. Dia memerintahkan mereka menyebar anak buah untuk mencari berita tentang penculik anak pendekar suling naga. Sementara itu, pada senjah hari itu juga, di dalam taman yang luas dari perkampungan Pao Bengtai, nampak siang koaneng berjalan-jalan bersama Chia Cheng San. Tidak ada seorang pun anggota Pao Bengtai berani mengganggu atau mendekati kedua orang muda yang berjalan-jalan di taman sambil bercakap-cakap dan nampak akrab sekali itu. Memang kedua orang muda ini saling tertarik dan saling mengagumi. Siang koaneng adalah seorang gadis yang hidup di tengah keluarga Keng O. Biarpun ayahnya seorang bekas bangsawan dan tetap berusaha sekuatnya untuk hidup seperti seorang bangsawan, namun karena lingkungannya adalah orang-orang Keng O yang menjadi anak buah ayahnya, maka dia sudah terbiasa hidup bebas tanpa ikatan segala macam peraturan. Maka, sekarang dia dapat bergaul dengan Chia Cheng San dengan bebas tanpa rikuh dan sungkan. Bahkan ayah dan ibunya juga membiarkannya saja karena kedua orang tua ini tak keberatan kalau putri mereka bergaul dengan seorang pemuda yang demikian baik seperti Chia Cheng San. Setelah tiba di dekat kolam ikan yang indah, mereka lalu duduk di atas bangku panjang. Tempat itu memang sangat indah dan romantis. Bunga-bunga beraneka warna mekar semerbak. Di sana sini telah dinyalakan lampu-lampu gantung beraneka warna pula dan pada pohon dekat kolam itu tergantung dua buah lampu berwarna kemerahan. Sehingga dalam keremangan senja, kedua orang muda-mudi itu nampak seperti diselimuti cahaya kemerahan. Kong Cu, sesudah engkau berada di sini selama dua hari dua malam ini, bagaimana pendapatmu tentang keluarga kami, perkumpulan kami dan tempat ini siang koan eng yang oleh ayah ibunya disebut eng eng dan oleh semua anak buahnya disebut Chia, nona, itu bertanya sambil menatap wajah pemuda yang tampan itu. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, bagaimana kalau engkau tidak menyebut aku Kong Cu, Chuan muda, lagi? Terdengarnya begitu asing dan tak sepantasnya jika seorang gadis seperti engkau menyebut aku Kong Cu. Engeng tersenyum. Hem, engkau sendiri menyebut aku Chia, nona, tentu saja aku menyebutmu Kong Cu. Habis, kalau tidak menyebut Kong Cu, harus menyebut bagaimana? Sebut saja kakak, dan aku akan menyebutmu adik. Bagaimana pendapatmu? Tidakkah itu terbalik? Kurasa aku lebih tua darimu. Tidak mungkin. Usiaku sudah 23 tahun. Kalau begitu sama, aku pun 23 tahun. Baiklah, mulai sekarang, aku akan menyebutmu Toako, kakak, santo aku. Dan aku akan menyebutmu Eng Moi, adik Eng, santo aku. Eng Moi, keduanya saling pandang dan tertawa gembira. Nah, sekarang kita merasa seperti adik kakak, bukan? Eng Moi, kini aku tidak merasa sungkan lagi untuk menanyakan hal-hal yang lebih bersifat pribadi, dan harap kau tidak marah kepada aku. Tanyalah, Toako. Engkau seorang gadis yang cantik jelita, pandai dan gagah perkasa, putri seorang ketua pula, dan usiamu sudah 23 tahun? Akan tetapi kulihat Engkau masih sendiri, belum berkeluarga sendiri. Kenapa, Eng Moi? Karena pandainya Chia Cheng San mengatur pertanyaan itu dengan sikap bersaudara dan kata-kata yang halus, Eng Eng tidak merasa tersinggung, walaupun kedua pipinya berubah kemerahan juga. Airh, itukah? Bagaimana aku dapat membangun rumah tangga sendiri kalau aku belum bertemu dengan orang yang cocok, Toako? Memang banyak pinangan terhadap diriku yang berdatangan, akan tetapi selama ini aku belum bertemu dengan seseorang yang berkenan di hatiku. Kalau aku sudah bertemu yang cocok, mengapa tidak? Dan Engkau sendiri, bagaimana, Toako? Tentu Engkau sudah berkeluarga dan mempunyai satu-dua orang anak. Hahaha, dugaanmu keliru, Eng Moi? Seperti juga Engkau, aku masih hidup sebatang kera, belum mendapatkan jodoh. Mungkin karena selama ini juga belum ada yang cocok bagiku seperti keadaanmu. Hening sejenak, seakan keduanya sedang tenggelam dalam lamunan masing-masing. Sementara Senja mulai ditelan keremangan menjelang malam tiba. Kemudian terdengar rengeng bicara lirih seperti kepada dirinya sendiri. Betapa serupa keadaan kita, kemudian ia menghela nafas panjang dan melanjutkan sambil memandang kepada pemuda itu dengan sinar matlah, tajam penuh selidik, seolah sinar matanya hendak menembus cuaca yang semakin remang. To aku, wanita seperti apakah yang kiranya dapat kau anggap cocok untuk menjadi jodohmu? Mendengar pertanyaan ini dan melihat sikap gadis itu, berdebar rasa jantung chia cheng san. Dia merasa seperti ditodong dan rasanya sukar untuk mengelak atau menangkis. Sukar untuk tidak mengaku terus terang. Sejak dia melihat gadis ini, dia sudah terpesona. Apalagi setelah melihat sepak terjang gadis itu, kemudian sampai mereka mengadu ilmu, dia telah tergila-gila, dia telah jatuh cinta. Dengan kuat sekali perasaan ini menekannya dan terasa benar olehnya. Biarpun dia tidak melupakan pesan ayahnya agar dia jangan jatuh cinta kepada wanita lain karena dia sudah ditunangkan dengan si bangau merah, namun tetap saja dia tidak mampu menolak gelora hatinya, tidak dapat menipu diri sendiri. Dia jatuh cinta kepada siangkoan eng. Padahal, gadis ini adalah putri seorang pemimpin pemberontak, masih keturunan keluarga kaisar kerajaan Beng. Eng Moe, aku mau berterus terang saja, harap engkau tidak marah. Eh, kenapa aku harus marah kalau engkau bicara terus terang tentang seorang wanita yang menurut pendapatmu cocok untuk menjadi jodohmu? Eng Moe, setelah aku tiba di sini, bertemu denganmu, maka taulah aku bahwa gadis yang ku cari-cari untuk menjadi jodohku itu adalah, yang seperti engkau inilah. Seperti aku? Apa maksudmu, Sanko? Maksudku, eh, mana mungkin ada gadis yang sama denganmu? Maksudku, bahwa yang selama ini ku cari-cari itu adalah engkau. Engkau lah gadis yang ku idam-idamkan menjadi jodohku. Eng Moe, tentu saja kalau engkau sudi menerimaku. Hem, engkau hendak meminangku? Kenapa? Apa karena aku seperti gadis dalam mimpimu? Bukan begitu maksudku, eh, haha, ah, terus terang saja, sejak aku bertemu denganmu, aku terpesona dan aku jatuh cinta padamu, Eng Moe. Nah, aku sudah berterus terang, terserah kepadamu. Hening pula, sekali ini agak lama dan keduanya menundukan muka. Seakan lenyap semua kegagahan dan keberanian mereka. Untuk dapat mengangkat muka dan saling pandang pun merupakan hal yang bagi mereka membutuhkan keberanian besar sekali pada saat seperti itu. Dan akhirnya, setelah beberapa kali meragu karena mendengar gadis itu berulang kali menghela nafas panjang, Chia Cheng San memberanikan diri berkata, Eng Moe, harap engkau suka memaafkan aku kalau aku menyinggung perasaanmu. Memang sungguh aneh sekali pengaruh cinta terhadap diri seseorang. Chia Cheng San ialah pangeran Chia San, cucu kaisar. Padahal, dalam kedudukannya sebagai pangeran, dengan kegagahan dan ketampanannya, biasanya seorang pangeran seperti dia tinggal menunjuk saja gadis mana yang disukainya dan gadis itu akan datang kepadanya, baik dengan sukarlah maupun atas kehendak orang tua si gadis. Dan sekarang, dia bersikap seperti seorang pemuda yang malu-malu dan gelisah ketika menyatakan cintanya pada seorang gadis biasa, bukan putri bangsawan, bukan putri istana. Dan sikapnya ini bukan sekali-kali disesuaikan dengan penyamarannya sebagai pemuda biasa. Memang sesungguhnya dia merasa lemah dan tak berdaya menghadapi siang koaneng. Tidak ada yang perlu dimaafkan, to aku. Sesungguhnya, aku sendiri merasa bahwa sekarang setelah bertemu denganmu, aku pun telah menemukan pria yang selama ini kuharapkan. Gadis itu tidak melanjutkan kata-katanya, malah menundukkan mukanya yang berubah merah. Biarpun engeng seorang gadis yang gagah perkasa yang wataknya dingin dan aneh, namun kali ini ia merasa sedemikian malu dan salah tingkah sehingga jantungnya berdebar keras. Seluruh tubuhnya seperti panas dingin dan kedua kakinya gemetar. Engdoi bukan main girangnya rasa hati Chia Cheng San mendengar pengakuan itu. Dia bukanlah seorang pemuda yang sama sekali belum pernah bergaul dengan wanita, walaupun dia bukan tergolong pemuda yang naik sukaranjang dan suka plesir seperti para pangeran lainnya. Mendengar pengakuan siang koaneng yang sama sekali tidak pernah disangkanya, dia kemudian menggeser duduknya dan memegang kedua tangan gadis itu. Mereka saling berpegang tangan. Gadis itu mengangkat mukanya dan pandang matanya sayu, bahkan seperti hendak menangis. Keempat buah tangan yang saling berpegangan itu menggigil dan menggetar. Engmoy, terima kasih, Engmoy. Ayuh, engkau membuat aku berbahagia sekali. Aku cinta padamu, Engmoy. Biarpun engeng amat mengharapkan kata-kata itu, tapi setelah diucapkan, ia merasa lucu dan ia pun tersenyum. Sanko, kita baru dua hari ini berkenalan dan sudah saling mengaku cinta. Apa salahnya? Kita saling mencinta, baru bertemu sedetik pun apa bedanya? Aku akan mengirim wali untuk meminangmu kepada orang tuamu, Engmoy. Aku hanya akan menunggu, Sanko. Hening kembali sejenak dan mereka masih saling berpegang tangan. Tetapi mendadak Chia Cheng San melepaskan tangannya dan menunduk, seperti orang melamun dengan alis berkerut. Kenapa? Koko tanya Engeng khawatir. Ada satu hal yang mengganjal hatiku, Engmoy. Yaitu cita-cita ayahmu. Biarpun sejak kecil aku suka sekali mempelajari ilmu silat, akan tetapi aku tidak pernah dan tidak suka bermusuhan. Aku tak ingin terlibat pemberontakan terhadap pemerintah, juga tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, maka tidak mungkin aku dapat membantu keluargamu. Aku lebih suka berterus terang, Engmoy, daripada berpura-pura dan palsu. Gadis itu tersenyum dan kembali dia menangkap kedua tangan pemuda itu yang tadi melepaskan diri. Koko, aku justru bangga sekali karena sikapmu yang berterus terang ini. Aku sendiri pun hanya melaksanakan kewajiban sebagai putri ayah. Aku tak peduli tentang perjuangan dan hanya membantu ayah sebagaimana patutnya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Adapun, tentang permusuhan antara keluarga kami dengan tiga keluarga besar itu, aku sendiri sudah sering memberitahu kepada ayah betapa tidak wajarnya memusuhi seluruh anggota keluarga Pulau Es, Gurun Pasir, dan Lembah Naga. Tidak wajar dan juga sangat berbahaya karena tiga keluarga besar itu mempunyai orang-orang yang sakti dan amat sukar untuk dikalahkan. Hem, mengapa ayahmu memusuhi mereka? Menurut ayah, semenjak orang-orang mancu menyerbu dan menumbangkan kerajaan Beng, semua anggota keluarga-keluarga itu tak pernah menentang, bahkan membantu orang mancu. Engmoy, aku adalah orang yang menghargai kejujuran. Aku pun sudah berterus terang kepadamu mengatakan bahwa aku tidak mungkin dapat membantu ayahmu. Nah, bagaimana tanggapanmu, enggoy? Bila kita sudah berjodoh, maukah engkau meninggalkan ini semua dan tak lagi mencampuri urusan pemberontakan dan permusuhan, melainkan hidup dalam suasana tenteram dan damai di sampingku? Koko, betapa sudah lama sekali aku merindukan ketenteraman dan kedamaian itu. Aku akan berbahagia sekali kalau hidup dengan tenteram dan damai di sampingmu, akan tetapi, tentu ayah dan ibu tidak akan mau membiarkan. Percayalah kepadaku, engmoy. Aku yang akan melindungimu, berkata Chia Cheng San dengan sikap gagah. Baru sekali ini selama hidupnya eng-eng merasa lemah sekali dan amat membutuhkan perlindungan orang lain kecuali ayah ibunya. Ketika Chia Cheng San menariknya, dia pun merebahkan diri di atas dada pemuda itu, menyembunyikan mukanya di bawah dagu. Mereka pun tenggelam dalam kemesraan. Kelelet.